Helikopter serang Ukraina meledakkan depot minyak milik Rusia Ini adalah momen dramatis sebuah helikopter serang Ukraina yang diduga meledakkan depot minyak milik Rusia Seorang pilot Ukraina berhasil masuk ke perbatasan Rusia dan menghancurkan depot minyak negara beruang merah itu sebagai pembalasan terhadap aksi militer Presiden Vladimir Putin Sebuah bola api besar meledak di pabrik penyimpangan di Belgorod ketika pasukan pemberontok Ukraina tampaknya melakukan pertempuran melintasi perbatasan Rusia Berdasarkan laporan awal mengatakan dua orang terluka akibat serangan balik mengejutkan dari militer Ukraina ini Moskow menuduh Ukraina berhasil menyusupkan sepasang helikopter serang Mi-24 melintasi perbatasan tanpa terdeteksi sebelum melepaskan serangan udara ke depot minyak menyebabkan ledakan besar dan gumpalan asap hitam memenuhi udara di atas depot minyak tersebut Rekaman dari beberapa sumber tampaknya menunjukkan fasilitas penyimpanan minyak di distrik industri Freida di kota Belgorod hanya berjarak 25 mil dari perbatasan Ukraina tersebut Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav, Gladkov, Manklein Depot minyak yang hancur merupakan fasilitas yang dimiliki oleh Raksasa Energi Rusia, Rosenev Laporan pihak setempat mengatakan serangan helikopter Ukraina dilakukan di ketinggian rendah sekitar pukul 5.50 waktu setempat Sampai berita ini diturunkan, tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah Ukraina atas insiden tersebut Bagaimana menurut kalian berita ini? Bapu hantam kalian di kolom komentar Bagaimana menurut kalian?